Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Om Tai Kacen Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Cara menggacorkan burung jendet pilis, teman-teman Nah, di mana burung jendet pilis ini terkenal dengan Yang susah settingannya, susah rawatannya Nah, khususnya buat pemula Yang sangat susah sekali untuk membedakan Antara jendet pilis jantan dan betina Nah, di sini saya akan membahas tentang teman-teman Dan langsung saja kita masuk di videonya Nah, buat teman-temanku Pecinta burung jendet yang khususnya baru merah burung jendet pilis Dan kebingungan dengan membedakan jantan dan betinanya Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua video Burung jendet pilis jantan dan betina Dan seperti ini teman-teman yang jantan dan betina Bersambung jendet pilis jantan dan betina Bersambung jendet pilis jantan dan betina Nah, teman-teman mungkin Seperti itu Burung jendet betina Dan jantan Dimana yang jantan itu terkenal dengan variasi suaranya yang Nyaring dan keras Tetapi yang betina cenderung lebih monoton teman-teman Dan dari segi posturnya Yang jantan lebih tegak berdiri Sedangkan yang betina cenderung lebih Suka mengembungkan dirinya Walaupun itu dikadang sepi tanpa ada orang Tetapi dia suka mengembungkan bulu-bulunya Nah, entah bagaimana sih Cara menggacorkan burung jendet Pilis teman-teman Nah, seperti Kerawatan burung jendet lainnya Seperti gondrong dan sembur Itu sama saja Yang terpenting yaitu adalah Kesabaran Dan ketelatanan sang perawat teman-teman Nah, jika perawatnya Itu sabar Dan tekun Dan melakukan perawatan yang benar Dipastikan Burung jendet tersebut Akan tetap menggacol Entah itu mau dibuat harian Ataupun dibuat lomba Itu sama saja Nah, biasanya burung jendet Pilis itu sangat susah Untuk kita Apa kita lihat Berapa sih takaran dari extra folding Nah, kalau kalian memang kesusahan Dalam menentukan Jumlah extra foldingnya Dikasih sedikit Kalau males bunyi Dikasih banyak Kalau gelabakan Ataupun giras Dan Emosi tinggi Birahi Nah, untuk itu Jika kalian menginginkan Burung jendet pilis Yang gacol Usahakanlah kalian Lebihkan extra foldingnya Teman-teman Misal saja nih Kalian kasih Jager 3 ekor Pagi dan sore Tetapi Dalam kondisi tersebut Burung jendet tersebut Tidak mau gacol Rajin Ataupun Bunyi Semaunya saja Nah, untuk membuat rajin Memang harus kita Lebihkan extra foldingnya Entah itu kalian tambah dengan 4 ekor jangkrik Ataupun 5 ekor jangkrik Ataupun Sekenyangnya Itu tidak masalah Yang penting Burung jendet tersebut Tetap tercukupi Kebutuhan extra foldingnya Teman-teman Dan akan menjadi Burung jendet yang Rajin berkicau Dan gacol Nah, biasanya Burung jendet pilis Yang Setiapnya Yang sangat susah Itu ada di Mandi Penjemuran Dan Juga Extra folding Kalau extra folding Sudah saya berstudy Nah, sekarang Masalah penjemuran Nah, kalau masalah penjemuran itu Kalian lakukan saja Rutin Setiap hari Nah, durasinya berapa Bang? Kalau saya pribadi Menggunakan durasi 15 menit Hingga 2 jam Tergantung dari Kondisi burung jendet Yang saya rawat Misalkan saja Burung jendet saya Yang saya rawat tersebut Itu Kuatnya 15 menit Nah, tandanya apa Bang? Kok bisa menjadi patokan 15 menit tersebut Nah, untuk tanda tersebut Itu biasanya burung jendet Kalau sudah cukup Berjemurnya Akan disertai dengan Buka paruh Nah, kalau sudah buka paruh Saat tidak jemur Burung jendet tersebut Wajiblah untuk kita Terduka lagi Teman-teman Agar dia tidak terlalu Kepanasan Dan yang terakhir Teman-teman Yaitu adalah Mandi Nah, biasanya burung jendet Pada umumnya Mandi normalnya 2 kali dalam seminggu Bahkan 3 kali Dalam seminggu Tetapi Jenet piris tersebut Kalian bisa Lakukan 4 kali Dalam seminggu Teman-teman Berselangnya Berjalanan waktu Nanti Burung jendet tersebut Akan menjadi Burung jendet Kalian Nah, tetapi Kalau melihat burung jendet Yang piris Itu jangan sering-sering Dikoda Pakai tangan Teman-teman Dikarenakan Burung jendet piris Itu rawan dengan Balon Miei Dan Juga Seperti Mengebak-kebakkan Sayapnya Dan itu Biasanya Dia akan Memperlihatkan Perlaku Seperti Bedina Walaupun Jenet itu Adalah jendet Yang Jantan Nah Untuk itu Teman-teman Rawatlah burung jendet Kalian dengan Sepenuh hati Dan Keterlatenan Nanti Burung jendet kalian Akan menjadi Burung jendet yang Gacor Dan tidak ada Berhentinya Nah, mungkin Cukup sekian Video saya kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian semua Jika ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya M.TKC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacor Dor Bersambung jendet yang Bersambung jendet yang Bersambung jendet yang selamat menikmati selamat menikmati